Selamat malam sahabat tribuners dimanapun berada, saat ini saya kembali lagi ke Pelabuhan Norengsai. Saat ini saya bersama Bapak Siprianus Kefi yang adalah penumpang dari Kupang. Menuju ke mana nih Bapak? Sorong. Sorong. Nah Bapak, kelukesan Bapak bagaimana tadi terkait dengan kapal hari ini? Nah, kelukesan saya pada hari ini dari kemarin-kemarin dulu yang kandasnya di Liau Leba itu, ya setelah kami sudah kandas tiga hari di sana, katanya dijanji untuk mau kami dievakuasi. Ternyata kami menunggu sudah tiga hari, tidak datangnya kapal satu pun untuk mau evakuasi kami. Nah, akhirnya kapal ini terpaksa di teret keluar oleh kapal kecil satu. Memerai hari itu kan kami dikeluarkan dari situ, ternyata tidak dioperasi kembali ke, tidak berlanjut ke mau evakuasi kembali ke Liau Leba untuk mau memperbaiki di sana. Nah, katanya ada kerusakan sedikit. Nah, setelah sampai di sana, katanya harus tetap dioperasikan kembali ke mau evakuasi ke sini, lanjut ke sini. Lanjut mau lanjut ke Papua. Ternyata sampai di mau evakuasi ini, ada kerusakan katanya dalam kapal ini. Makanya sampai saat ini, dari pihak pilih juga belum mengumumkan bahwa apakah kapal ini layak dioperasikan atau tidak. Karena belum ada kepastian dan pemirtaan dari kantor pilih di atas ini, di dalam kapal ini. Sehingga kami sekarang sebagai penumpang masih bingung. Kami dalam masalah ditanya-tanya, loh kenapa kok ini sudah dua hari seperti ini, ini kok tidak ada keputusan dari kantor pilih di atas supaya memberitahu kepada para penumpang bahwa kapal ini tidak bisa dilayak dioperasikan lagi. Jadi, kami nanti mau digantikan dengan kapal mana. Cenggian pertanyaan kami sampai saat ini, kami juga bingung kapal apa yang nanti akan mengangkut kami pada besok. Informasi terakhir tadi bagaimana dari ABK? Ayah katanya dari ABK itu bahwa bapak-bapak dorak menunggu bersabar sampai dua hari, sampai hari minggu. Jadi, nanti baru kamu diangkut oleh kapal wilis. Tapi sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari kantor pilih di atas kapal itu. Jadi, beritanya sempat siur, belum kami dengar yang menjelaskan. Jadi, kami mohon bapak dong ini, tolong nanti sampaikan kepada pihak yang terkait, agar bisa mengambil satu sikap dan tindakan kepada kami, agar kami diselamatkan dan ke tempat tujuan kami masih masih masih. Karena kami saat ini sudah kehabiskan uang, dan kami pun ya mungkin yang lain masih ada sedikit-sedikit dalam kantor mereka, tapi yang kami yang lain mungkin tidak ada lagi. Jadi, kami mau makan apa? Kalau untuk jaminan makan minum, pasti tetap dijamin. Bapak tujuan ke... Kari Kupa, ke Sorong. Kerja di sana. Kari kerja di sana. Sudah pernah ke sana? Belum pernah. Baru pergi. Baru pergi kerja. Dengan siapa, Bapak? Dengan teman-teman yang sudah pernah kerja di Sorong. Jadi, harapan Bapak itu mohon... Harapan saya, kami segera dievikuasi dan mencari kapal untuk segera dievikuasi kami dengan kapal apa saja. Yang penting kami diantar ke tempat tujuan kami masuk-masuk. Terima kasih. Itu harapan Bapak. Harapan saya seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.